Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum Berjumpa kembali dengan channel Gudang Arab Pada kesempatan daring bahasa Arab Kelas 9 kali ini kami akan membahas tema ketiga Yaitu Nusulul Quran wal'idin Turunya Al-Quran dan 2 hari raya Kami juga akan membahas di dalamnya struktur kalimat Tentang La Nahiyah atau La yang bermakna larangan Dan La Nahiyah yang bermakna penafian plus fiil mudareh Baiklah silahkan menyaksikan Baiklah anak-anakku sekalian Sebagai yang kami sampaikan di awal tadi Di Darsul Salih atau pelajaran ketiga Ini ada tema baru yaitu Nusulul Quran wal'idin Atau Turunya Al-Quran dan 2 hari raya Seperti biasa kita harus mengetahui dulu kompetensi inti Dan kompetensi dasar yang akan kita bahas di layar Bisa dilihat ya silahkan Selanjutnya Disitu ada peta konsep Yang mana setiap kali pertemuan Pasti saya akan membahasnya Jadi di peta konsep seperti biasanya Di awal pertemuan Ada Nusulul awal Kita akan membahas tentang Mufrodat Kemudian Nusulul Sani Kita akan membahas tentang Fahamu Tarakib, Fahamu Nas Kemudian ada percakapan Dan terakhir adalah ta'bir muwajah Di dalamnya juga ada bagaimana cara Menulis dengan baik dan benar Oke, langsung masuk ke kosa kata Pada kesempatan kali ini Ada beberapa kosa kata Yang ditampilkan Ya, Anda bisa lihat Al-Nusulul awal Disitu ada Al-Mufrodat Anda bisa melihat Anda bisa Membahasnya bersama teman-teman Anda Dan Anda bisa mencarinya Dari kamus-kamus bahasa Arab Yang ada di perpustakaan Ya, silakan untuk Bekerjasama sehingga Artinya semuanya Anda dapat menemukan Oke, selanjutnya ini ada ta'bir Ya, ta'bir di sini Anda disuruh untuk Memahami makna Daripada kalimat Arab Yang sudah ada di situ Ya, sama Bekerjasamalah dengan teman-teman Anda Untuk memahaminya Dan ta'bir yang kedua ini Di situ ada Tabel Ya, ada Kotak Ya, jumlahnya ada 6 Dan soalnya ada 5 Anda disuruh untuk Menentukan Jawaban dari setiap Soal Dari jawaban yang ada Di kotak atas itu Seperti Jawabannya adalah Baikkan anak-anak sekalian Seperti biasa Ada Saya akan membacakannya Untuk kalian Dengarkan baik Nanti ikuti ya Bacaan saya setelah Saya selesai membaca Nuzul Al-Quran Nuzul Al-Quran Nuzul Al-Quran Al-Nabi Muhammad Sallallahu Al-Aslam Al-Quran Al-Quran Al-Fatihah selamat menikmati selamat menikmati bacaan sebagaimana yang telah saya baca tadi ya kemudian nanti kalau ada arti yang belum bisa dipaham anak-anak bisa mencari di kamus kalau memang sudah tidak bisa menemukan nanti saya bantu untuk mencarikannya ya selanjutnya di bawah itu anda bisa melihat anda disuguhi tentang kalimat anda diminta untuk bisa menerjemahkannya ke dalam bahasa arah jika anda sudah paham arti bacaan yang di atas tadi maka dengan mudahnya anda akan bisa menjawab perintah daripada perjemahan di bawah bacaan tadi kemudian ini ada juga ikor in nas wajib anil as'ilatil atiyah jadi lagi-lagi anda harus bisa memahami makna bacaan tadi dengan baik setelah itu jika sudah paham dengan mudahnya anda akan mampu menjawab soal-soal ini ya selanjutnya anak-anak sekalian ada nas kedua karena memang taubik kita tema kita ada dua yaitu Nuzul Quran dan Aidan maka disini ada judul Aidul Fitri wa Aidul Adha saya bacakan ya للمسلمين Aidani Aidul Fitri في الاول من شهر شوال وعيد الأضحى في العاشر من شهر للحج في عيد الفطر يصل المسلمون صلاة العيد في المساجد أو في المياد ثم يزورون الأقاريب والجيران ليسيل الرحم ويسأل العفو منهم من الخطأ والتقصير وفي عيد الأضحى بعد صلاة عيد الأضحى يذبه المسلمون الأضاح تقربان لله فياقلون من لحم الأضحييتي ويهدون منها للأقاريب والأصدقاء ويتصدقون منها الفقراء والمساجد ya sama ya dicari artinya di kamus kerjasama dengan teman dan jika masih merasa kesulitan maka bisa ditanyakan ke guru masing-masing atau langsung ke saya ya baik ini ada tedrib latihan yang pertama cari dan bacalah artikel di internet tentang peristiwa nuzul Quran kemudian bandingkan artikel yang kalian dapat dari internet dengan teks pada bacaan buku ini kemudian buatlah teks narasi tentang hal tersebut yang kedua bacalah cara dan persyaratan penyembilan hewan kurban di buku VK kelas 9 bab penyembilan hewan kurban dan akika kemudian tulislah kembali dalam bentuk paragraf sederhana ke anak-anak salian ini yang kita tunggu-tunggu kita akan belajar tentang targib ya ada dua huruf yaitu lam dan la lam yang mempunyai makna nafi dan la yang mempunyai makna nahi nahi itu peniadaan kalau nahi adalah larangan jadi kita tahu bahwasannya lam dan la jika masuk pada fi'il mudorek maka fi'il mudorek yang seharusnya dibaca luma yang seharusnya kalau jama' ada alif nun ada waunun maka ketika kemasukan lam dan la maka akan berubah anda bisa melihat sendiri perubahannya ya nanti kita akan bahas lebih jelasnya pada layar setelah ini saya bacakan dulu ya lam yu'allim aziz ad-darsa lam yujtamiu fi qa'atil madarosa lam tastaghfirillah lam atahaddath al-lugha al-rabiya la tajlis al-al-kursi la tatakallamu at-tana ad-darsa la tashrabil khom la tushahidatil kal mubara nah ini penjelasannya lam disini lam nafi yang berarti belum atau tidak sentahkan la adalah lanahiyah yang berarti jangan keduanya masuk kepada fiil mudhara saja berarti fiil mudhara tidak bisa contoh lam taf'al kamu belum lakukan lataf'al jangan kamu lakukan fiil mudhara asalnya marfu cirinya adalah dibaca zumah atau alif nun atau wabunun namun apabila kemasukan la dan lam nah iya atau alifnya di atas maka kemudian berubah menjadi madzum sedangkan madzum itu apa alamatnya anda bisa lihat di bawah tadi selanjutnya ini ada contoh-contoh contoh-contoh untuk mudhara yang jatuh setelah la maka harus berubah mudhara yang diajak bicara karena anda lihat untuk lam yang nafi sendiri sudah penuh ul sedangkan yang kosong ini yang perlu dicari jawabannya adalah yang lanahiyah nah sekali lagi lanahiyah hanya bisa masuk pada mukhotob yang awalnya adalah ta oke ini ada tadribat hawil kamafil misal jadi anda disuruh mengubah sebagaimana yang berwarna kuning di atas contohnya antataqra'al majalah jadi la taqra'al majalah pertama itu ya antatahtafil binuzul quran jadi lam tahtafil binuzul quran nomor dua ana arsil risalat da'wah lam arsil risalat da'wah dan seterusnya oke ini ada apa namanya sedikit pemahaman tentang pembagian fi'il kita paham fi'il itu ada tulasi mujarrat ada tulasi masjid kesempatan ini kita akan sedikit memahami tentang fi'il tulasi masjid jadi tulasi masjid itu fi'il yang asalnya tiga mendapat tambahan ada tambahan satu huruf namanya masjid biharfin ada dua huruf namanya masjid biharfin ada tiga huruf namanya masjid bihalata akhruf bisa anda lihat ada bahagian-bahagian yang telah disebutkan disitu ini contoh-contohnya kenapa kita bahas tentang fi'il masjid karena sekali lagi la dan lam hanya bisa masuk pada fi'il mulore sehingga yang kita utakatik adalah fi'il itu sendiri kita contohkan disini ada fi'il maldi ihtabala maka mudah ini yahtafilu ketika memasukkan lam maka menjadi lam yahtafil tidak yahtafilu lagi kemudian tahtafilu menjadi la tahtafil dan seterusnya sekarang ini ada hiwar ya hiwar tentang idul fitri ya anda nanti bisa coba melaksanakannya dengan teman anda ya karena memang ini ada dua nama maka nantinya yang melaksanakan hiwar juga dua orang satu menjadi farhan satu menjadi farid contohnya farhan hi'ayi yawmin yahtafilu muslimu nabi'id al fitri fi'awwal insya'wal dan seterusnya ya anda bisa melakukannya kalau yang kedua ini hiwar juga bukan tentang idul fitri melainkan tentang idul adha karena kita tahu sekali lagi tema kita kali ini adalah tentang musulul quran dan idan idan itu mempunyai dua makna mempunyai makna maaf yaitu idul fitri dan idul adha oke ya disitu ada faridah ada maisar maka nanti dua orang juga yang akan melaksanakan percakapan tentang idul adha ini oke anak-anak sekalian yang keempat adalah kita bahas bagaimana yang di awal tadi saya jelaskan bagaimana runtutan nasyad yang pertama kedua ketiga sampai keempat terakhir ini disini kita diajarkan bagaimana cara untuk merangkai kalimat disini disebutkan ada kalimat acak kita disuruh untuk mencoba pandai merangkai kalimat acak menjadi kalimat yang dapat dipahami bisa anda lihat nanti oke terakhir ini yang paling penting dari pelajaran bahasa harap adalah bagaimana kita bisa mengubah dari bahasa Indonesia kemudian menjadi bahasa Arab kalau biasanya dari bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia itu sudah biasa tapi kalau kita bisa mengubah dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Arab itu tentu luar biasa baik demikian pertemuan kali ini semoga kemanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lupa like komen and subscribe selamat menikmati